baru kemarin aku tuh sampe bingung yang makseng saya dulu ini yang mana terus ini tadi aku aku motong kuku ini motong kuku sejak satu bulan yang lalu aku set potong kuku Hai motong kuku dari satu bulan yang lalu tidur dulu Mas hingga jadi gini guys ya ini live Mas Iyun tadi pagi kenapa saya kok terlat ya maaf maaf guys terlat ngabarinya jadi Mas Iyun kemarin banyak ya berita-berita yang melenceng banyak tukang rekod yang beropini ngawur katanya ke pariaman katanya ke lagi nyiapin ulang tahun Bunda padahal sekarang lagi tanggal tujuh kemarin sekarang tanggal delapan masih lama ya mohon ini aja ya makanya aku kalau ngonten iku yang judulnya narasinya juga ya nggak ngawur kayak banyak karena kan kemarin yang upload eh Mas Iyun lagi tiduran itu sama Mas Bayu sebetulnya saya membaca disitu ada sesuatu guys Kenapa Mas Iyun lagi-lagi ngapain lah disana cuman ya nggak semua harus di publikasikan guys enggak semua karena kalau saya nangkep itu pelajaran guys kalau saya kemarin kejadian kemarin itu adalah pelajaran tapi ya kalian mungkin kalau kalian ada yang ngeh bisa komentar di bawah ya kita terusin dengerin Mas Iyun dulu ya ini aja Pak saling saling percaya kita itu seharusnya itu yang harus dijaga jangan terlalu ngomong gini-gini gitu hmm bener-bener nanti lanjut habis ini nyombor sapi dan lain sebagainya nanti malem aku berangkat ke rumah Mas Roni ke Surabaya bayangkan mengenai ini akunnya Bunda aku tadi malem monitor terus guys dari awal pergantian nama ketika mereka sudah masuk ke akun Bunda sudah mobile email Bunda mereka sudah mengganti nomor nah nama disana digantilah nama menjadi mikro teknologi habis itu habis itu masih ada waktu beberapa jam ternyata mereka mengganti email emailnya diganti guys jadi disana akun YouTube Bunda Faujana sudah tidak terkait dengan email Bunda Faujana itu yang lebih susah lagi guys lebih susah lagi dan eh setelah itu mereka menghapus lagu Bunda Faujana wah repot guys meskipun meskipun akun ini akan kembali tapi kalau eh lagu-lagunya sudah dihapus ya pembackupannya lebih susah guys eh lalu denger-dengar memang eh rumornya banyak sekali youtuber-youtuber di luar sana yang kena hack dan sama kasusnya eh seperti Bunda Faujana setelah di hack beberapa jam kemudian mereka live streaming dengan ya masalah kayak apa Bitcoin tak apa sih pokoknya sejenis itulah itu bisa guys ya kalau tadi malam aku dengerin dari kasusnya jagat review disana memang memang kita harus laporan ke pihak tim YouTube lewat Twitter get jadi lewat Twitter saya tadi malam kan udah bikin fitinya disana cuman ada cara lain kalau memang teman-teman ada cara lain bisa bantui saya rasa gini tim papi juga sudah nangani kasus itu dan tim Bunda Faujana juga tim cyber besar kemungkinan membantu waktu tadi malam itu cuman sampai detik ini eh si ini apa namanya eh apa ya latar belakang dari YouTube nya itu sudah ganti ya mudah-mudahan progresnya akan segera kembali tapi saya yakin itu akan kembali guys saya yakin itu akan kembali tapi nunggu beberapa hari ya tunggu aja pasti kembali tapi kalau untuk lagu-lagu-lagu Bunda yang udah di upload ya kita tungguin progresnya aja guys ini sebetulnya Mas Iyun ngasih tahu pada kita semua bahwa mendukung itu tidak harus kesana sayang cinta sama Mas Iyun nge-fan sama Mas Iyun nggak harus ke rumahnya Mas Iyun masih punya kesibukan yang lebih sibuk kemungkinan daripada jenengan semua ya Mas Iyun sibuk banget guys ada project ada kandang ada sapi ada bisnis ada kegiatan Mas Iyun aktivitas Mas Iyun yang di luar itu itu guys ya Mas Iyun itu pengen punya waktu lah untuk dirinya kalau kalian semua nanti yang kemarin itu banyak yang ngikut-ngikutin terus habis itu ada yang kesana semua akan repot yang kerepotan Mas Iyun keluarganya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa bukannya nggak boleh ya nggak bolehin kesana ya konteknya nggak nggak kesana konteknya adalah yang katanya ingin sambang ingin silaturahmi kesana nyatanya malah mengganggu aktivitas sehingga semua malah kalang kabut jadi jangan fan cita jadi fan harus ngerteni ngerteni si Mas Iyun ngerteni pihak keluarga sana enggak bukan hanya karena nemuin kita malah aktivitasnya terganggu waktunya terganggu toh pun Mas Iyun kasih hari kalau mau kesana hari Kamis yang gitu ya guys ya bolak-balik dari dulu sudah bilang seperti itu ya mungkin yang kemarin keluar ya mungkin kesanalah guys ya Mas Iyun ngasih contoh Halo gimana sayangku cintaku mengkek kamu pasti nggak paham itu biasa itu enggak ngopi aku nggak ngopi cuma teh aja aku iya tadi udah tak lihat loh ini gimana ini kan tadi aku denger kabar waktu jam berapa yuk tadi jam jam tiga nan aku baru lihat kalau aku sendiriasi dengan ini semua ya selamat melayurono melayur ini itu baru ini baru mandi mau tidur juga belum ada yang tidur ini loh ini juga belum tidur ini jauh ini emasku ini ganteng loh kau sakral ini keluaran kedua itu keluaran kedua waktu itu nyetak aku diminta dipaksa aku jaga kesehatan iya enak sampe yang pengen masin sehat ini kan ya dikurang-kurangi yang mainnya kesini supaya harus datang kesini udah tak bilangin berkali-kali kan udah dibilangin kalau nyupet enggak enggak enak-kurangi tidak tidur aku tidur di jalan tadi cuma itu waktunya tidur mas ini tuh kalau enggak jalan bisa tidur kalau di rumah enggak bisa tidur aku turun masin rezeki enak singatur muntungnya cepat aja ya muntungnya cepat ini ini kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong enggak remosan apa-apa sih ngareng rawa kok iya aku baru pulang tanya aja sama jauh ini yang yang bener-bener yang nyuruh aku sejak satu bulan yang lalu lebih satu bulan tak suruh motong kuku baru hari ini jalan-jalan aja jalan-jalan orang jalan-jalan enggak enak kepentingan dipilih ngomongur mati sapi masin aku mau beli sapi nikmati hidup nengisir mas YouTube nya bunda gimana kan bunda itu lebih besar dari saya intinya pastinya pastinya bunda itu ya sudah punya tim ya kan entah itu dari tim cyber apa yang lain sebagainya untuk nyelamatin akunya bunda itu nanti pasti bisa jadi tenang aja nanti tak ini tak tanya tak rempukin kalau saya kayak gini nih ya ini tadi nggak gending Alhamdulillah Pak ini nggak gending Alhamdulillah maksudnya sekuat ngagupi kayak gini ini sebetulnya Mas Iun ini ya guys ya nggak gendeng Alhamdulillah ini banyak-banyak aktivitas banyak eh apa ya mana yang harus didahulukan karena semua punya kepentingan yang ABCD gitu guys ya Nah itu nanti kalau jendengan itu kesana nggak di pas setelah hari yang ditentukan Mas Iun jatuhnya nanti membuat nambai nambai kesibukannya Mas Iun paham muka enggak arahnya kesana ya salah satunya mungkin dapat curhatan dari Bunda Vojana yang lagi sedih nangis ya sebah itu saya mikir kalau ini kalau sampai aku akun YouTube yang kena bahwa aku sudah nggak habis pikir guys nggak habis pikir aku Aduh sembuh guys pokoknya gendeng dada pokoknya sampai pokok Bunda harus kuat Bunda 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 harus kuat sepil mau terdiriak kayak gue di bengkel mau terdiriak kayak bentar sebentar jam berapa ini guys ya pagi lah jam 6 mungkin ya kok enggak kena tapi gini ya sebentar ini anu ya tak tutup dulu tak tutup dulu aku mau ini iya aku tak tutup dulu sehat selalu buat temen-temen ya buat temen-temen ini terima kasih banyak saya selalu lancar rezekinya tuh ngelek SRP pamitan guys oke guys jadi jadi itu ya guys ya perihal akun Bunda pasti kembali saya banyak tim yang membantu masih pasti pasti kembali ke tangan Bunda tapi ya itulah impactnya banyak 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 lagu-lagu apa lagunya Bunda Hojana apa bisa kembali atau tidak itu yang yang saya nggak tahu nanti kalau kalau lagu-lagu yang sudah dihapus kalau kalian ini penjagaannya sebenarnya jalan satu-satunya email guys ya verifikasi dua langkah itu ya juga juga perlu tapi ya kita harus mengganti password dengan berkala paling terpenting kita itu bikin passwordnya harus panjang jadi jangan sampai bikin password yang pendek yang gampang dibaca jadi bikin password itu yang panjang paling panjang paling rumit itu yang paling aman guys dari situ guys baik itu jalan ininya itu dari belakang semakin banyak angka yang kita masukin emailnya mereka pengerjanya semakin rumit jadi intinya seperti itu jadi jaga-jaga akun-akun kalian ini sebagai pelajaran buat kita semua juga buat Bunda Hojana mudah-mudahan kuat ya menerima semua ini cobaan ini dan Mas Iun juga semangat selalu semangat untuk menjalani aktivitas yang seseduh apapun itu buat kalian ya tidak tidak habis saya untuk ngomongin bahwa menyupat Mas Iun nggak harus datang ke rumahnya Mas Iun gitu guys ya semangat semangat selalu buat kalian semoga statement saya jenengan ngerti kalau ada luput T pasti banyak luputnya cara berbicara saya jadi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama siang kes